Assalamualaikum, hai semua, apa kabarnya hari ini? Semoga hari ini teman-teman dalam kondisi baik, sehat dan bahagia ya Bungkus-bungkus kado simple dan cantik lagi yuk teman-teman Kali ini aku mau share tutorial 2 kreasi bungkus kado model kotak teman-teman Untuk hasilnya bisa teman-teman lihat seperti ini ya Kado-nya nanti ada gamis dan juga baju koko Untuk kreasi kita yang pertama bungkus kado baju kokonya dulu ya Ini baju kokonya dilipat seperti ini Kotaknya itu bentuknya yang balok teman-teman Aku ini entah bekas apa aku lupa tapi masih bagus jadi aku pakai bungkus kado aja deh Diukur dulu ya teman-teman kira-kira untuk lebarnya itu 5 kali dari kardusnya Untuk bawah kira-kira nutup aja gitu ya Yang atas seperti ini kira-kira 3 per 4 dan nanti tinggal dilipat-lipat aja deh Diikutin terus ya teman-teman step-by-stepnya oke Untuk kreasi kita yang pertama kita bikin model silang simple kayak gini ya teman-teman Untuk merekatkan pakai double tip aja lebih simple dan juga lebih rapi Jadi sambungannya tuh nggak kelihatan begitu Setelah itu tinggal untuk bawahnya dilipat model seperti ini aja teman-teman Jadi nanti uncinya lebih gampang begitu Pakai double tip juga ya Dan nanti terakhir kita percantik pakai pita kado dari Satin Untuk tutorial cara bikin pita kado nya udah aku share ya di videoku sebelumnya Teman-teman bisa cek di playlist pita kado oke Dan ini udah jadi ya untuk kreasi kita yang pertama Untuk kreasi kita yang kedua bungkus kado baju gamis ya Teman-teman persiapkan ini dulu semua bahannya Baju gamis dilipat rapi dulu ya teman-teman Disesuaikan dengan panjang dan lebar Dari kardusnya ini kardusnya bentuknya kotak gitu agak pipih lah ya Di samping-sampingnya itu juga aku lakban ya Biar lebih kokoh begitu Butuh ya ini kita satu lembar kertas kado Dan aku masih pakai punya ya sansan wawak ya Soalnya dia lebih lebar gitu teman-teman Jadi pas banget untuk kado ku yang sekarang ini Pakainya aku solasi bening aja Ini udah cukup dan rapi juga Jadi kan nggak terlalu kelihatan lah ya untuk sambungan-sambungannya Dikutin terus ya teman-teman step-by-stepnya oke Setelah terbungkus rapi tinggal atasnya kita kasih pita ya Teman-teman ini aku kardusnya itu kan lebarnya 30 cm Jadi pitanya itu kita panjangnya 120 cm 4 kalinya lah ya Itu yang seperempatnya 30 cm di luarnya itu Terus dikasih double tip dan tinggal ditempel Jadi sisa yang sebelah kanannya itu Kira-kira dua kalinya ya 60 cm Ini tinggal dikasih solasi aja untuk merekatkan Setelah itu nanti kita bikin simpul pita sederhana aja teman-teman Cara bikinnya seperti ini So simple banget aku juga pernah share sih Jadi ini aku share lagi biar teman-teman bisa ngikutin lebih jelas lagi begitu Nanti setelah pitanya jadi tinggal kita rekatkan pakai double tip Biar dia nggak ada lari Terakhir tinggal kita gunting aja ya Ini ujung-ujungnya digunting serong aja kayak gini Biar lebih cantik begitu Untuk mempercantik bisa juga dikasih pita lagi ya Teman-teman bisa cek juga di playlist pita kado untuk cara bikinnya Dan ini udah jadi semua dua kreasi bungkus kado kotak kita teman-teman Model silang dan juga model tas pita Semoga bisa menginspirasi ya Selamat mencoba di rumah Smart Terima kasih sudah menonton tutorial cara bungkus kado baju koko Dan baju gamis model kotaku teman-teman Semoga videoku bermanfaat ya Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah support channelku Yang belum support, subscribe channelku Jiu Nyalain lonceng notifikasinya juga ya Agar teman-teman soal update video terbaru dari aku Di like and share juga Biar lebih banyak teman-teman yang belajar tentang origami dan juga bungkus kado cantik Sampai jumpa di videoku selanjutnya ya Dadah! Wassalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya ya